Menteri Sekretaris Negara Pratikno meminta proyek revitalisasi kawasan Bonas yang digarap pemerintah Provinsi DKI Jakarta dihentikan. Pratikno menyebut revitalisasi Bonas belum mendapatkan persetujuan dari Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka. Pratikno mengatakan berdasarkan keputusan Presiden nomor 25 tahun 1995 sebelum melakukan revitalisasi, Pemprov DKI Jakarta harus mendapat izin dari Komisi Pengarah. Pratikno yang juga Ketua Komisi Pengarah menyebut pihaknya akan segera melakukan rapat penuh Komisi Pengarah untuk menentukan, menerima, atau menolak melanjutkan proyek revitalisasi Bonas. Sementara Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono menyebut polemik itu murni masalah prosedural. Ia menyebut sebelumnya revitalisasi kawasan Bonas telah dilakukan sebanyak tiga kali oleh tiga gubernur berbeda, diantaranya di zaman Gubernur Sutyoso, Paufzibowo, hingga Joko Widodo. Ini kan menurut Perpres nomor 25 tahun 1995, itu ada komisi pengarah, di mana di situ ditegaskan bahwa badan pelaksana dalam hal ini Pemprov DKI berkewajiban untuk meminta izin dan harus memperoleh persetujuan dari Komisi Pengarah, ya, persetujuan dari Komisi Pengarah untuk melakukan hal-hal yang ada di dalam kawasan Monas. Ya, karena itu jelas belum ada prosedur yang belum dilalui, ya, kita minta untuk di-stop dulu. Tapi sampai sekarang kan masih ada yang bekerja, apakah nanti dari pihak istana akan menurutkan biasa untuk men-stop dulu atau gimana? Ya, kita zurati aja lah, ya. Zurati aja. Secepatnya. Tidak masalah, hanya harus ada prosedur itu, ini kan yang sedang dilihat. Memang sekarang progresnya sekitar 70-80 persen itu, progres fisiknya. Makanya nanti Pak Sesmen akan membuat surat, karena suratnya dari Pak Sekda kepada Mensesnek, bukan kepada Komisi Pengarah. Jadi dijawab oleh Pak Kuen, oleh Sesmenek. Pak, berarti tiga penurunan sebelumnya setelah sudah memperoleh keizinannya, Pak? Oh, iya.